Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap melalui peringatan HUD ke-59 menjadi motivasi Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk membangun daerah secara nyata dengan memaksimalkan kekuatan atau potensi yang ada. Peringatan HUD ke-59 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dipimpin Bupati Sumbawa Husni Jibril dalam pidato sambutannya Fahri mengatakan momen peringatan HUD daerah memiliki manfaat yang sangat banyak dan Sumbawa telah mengalami kemajuan yang cukup maju baik dari sisi infrastruktur maupun perekonomian. Fahri meminta pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan fisik namun harus disertai pembangunan sumber daya manusia yang diwardai nilai kenegaraan, nilai moral maupun ahlak. Pembangunan itu pada dasarnya untuk manusianya. Dia harus semakin merdeka, harus semakin memiliki sebab-sebab untuk dia disebut sebagai manusia peradaban yang beretika, yang berakhlak, yang berbudi pekerti diwarnai oleh nilai-nilai kenegaraan kita baik dalam agama maupun dalam negara. Dalam negara kita punya Pancasila, itu terus harus menjadi standar ukuran sebab fisik itu nanti akan relatif. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mendorong ke depannya Kabupaten Sumbawa bisa terlepas dari predikat kabupaten tertinggal menjadi kabupaten yang hebat dan bermartabat. Bangkitan masyarakatnya maupun karena secara keseluruhan kabupaten, kota, provinsi, dan desa sekarang di seluruh Indonesia itu sedang merangkak bertumbuh sangat baik. Saya sebagai putra daerah lahir di sini dapat menghirup udara perbedaannya itu. Dari Nusa Tenggara Barat, Rohim TVR Parlemen melaporkan.